Oke, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming Yang bersama saya, Imam Bawji Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya Yaitu video mengenai praktek Java Yang dasar menggunakan operator aritematika Sedangkan yang video kali ini yang akan saya bahas Yang akan saya praktekkan Itu mengenai operator relasional Jadi, yang kemarin sudah saya sampaikan Di video kita sebelumnya Nah, kita buat dulu ya Kelas khusus untuk penanganan operator relasional Di dalam PSK PBO JAPDAS PBO JAPDAS, kita buat japa kelas Dengan nama kelasnya adalah relasional Nah, kita buatkan metode mainnya Ya, publish stickpoint main Nah, kalau misalkan kita lupa Ya, kita copy paste saja yang ini Ya, misalkan kalau misalkan masih ingat Publish stickpoint main string Supaya nanti bisa dieksekusi Ya, programnya Nah, pada operator relasional Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya Di teorinya Ya, jadi operator relasional ini Ada yang operator sama dengan Kemudian tidak sama dengan Lebih besar, lebih kecil Lebih besar atau sama dengan Atau lebih kecil atau sama dengan Nah, kita langsung aja sepertinya Misalnya, ya, diketahui Ada nilai A Ya, adalah Misalnya, 20 Ya, dengan tipe datanya adalah integer Nah, kemudian B Ya, misalnya Ya Tipe datanya sama integer Ya, misalnya nilainya adalah 35 Nah, kita akan menampilkan Ya, apakah output Dari, misalnya A sama dengan B Itu Nilainya benar atau salah Nah, karena yang namanya rational Ini berkaitannya dengan yang namanya Bulean ya Jadi, yang membutuhkan nilai Tipu datang bulian Nilai true and false Ya Oke, kita akan menampilkan ya Kita akan menggunakan sistem Outframe Lain Oke, seperti ini Ya, misalnya Ini menampilkan Nama dalam Tidak kutip ya A Sama dengan B Ya Kita cek Ya Apakah A ini sama dengan B Ya, ini jangan lupa pakai Concretion ya Ya Untuk menggabungkan Nah, ini Sorry, ini salah Ya Baru saya itu disini Nah Jadi A sama dengan Untuk melagaskan Bahwa A Apakah A ini sama dengan B Nah, ini Ya Kita cek Dulu ya Nah, ini menurutkan Dan Nilainya adalah False Kenapa? Nah, ini sudah sampaikan Dipulis sebelumnya Karena yang namanya 20 itu Tidak sama dengan 35 Nah, ini jelas Ya Itu Oke Kemudian A tambah B Sudah Eh, A tambah B Apa? A sama dengan B Sudah Apakah A ini Ya, misalnya Tidak sama dengan B Untuk menegaskan Ya, bahwa Apakah A ini Tidak sama dengan B Benar atau salah 20 ini bukan Tidak sama dengan 35 Nah Coba running Nah, berarti nilainya adalah T Emang benar Ya 20 Ya Tidak sama dengan 35 Jadi A ini adalah Tidak sama dengan B Gitu Ya Nah, misalnya Nilainya saya ganti Ya, misalkan B nya 20 Berarti nanti ini Yang pertama Ini jadi T Ya, ini jadi False Ya Nah, kemudian Misalnya Ya, penggunaan Lebih dari Nah, untuk Lebih dari A lebih dari B Ya, benar atau salah Benar Enggak Ya 20 ini lebih besar D35 Ya, saja logika aja kan Ini logikanya kan Salah ya Bahwa 20 ini Lebih besar dari D35 Ya Betul juga pasti tahu ya Salah Nah Coba lagi Kalau misalkan Kurang dari Ya Nah Kurang dari B Ya Coba Oke Nilainya adalah benar Ya, karena 20 ini Lebih kecil dari 35 Nah, kalau baginda Kalau menggunakan Sama dengan Ya, lebih dari Sama dengan Lebih dari Sama dengan Berarti seperti ini Tulisinya A lebih dari Sama dengan Jadi, kalau misalnya Dinilai yang sama Ya, misalnya A lebih Jadi, prosesnya kayak gini A lebih dari B A lebih dari 35 20 lebih besar dari 35 Ini kan force Ya Nah, kemudian Apakah A ini sama dengan B juga Force Jadi, force dengan force Ya Sama aja ya Force Ya, seharusnya Oke, kita coba Nah, force ya Nah, bagaimana kalau Misalkan Kurang dari Nah, kalau kurang dari Ya, seperti ini Nah, jadi pencekannya ya Sebelum ini ya Apakah A ini kurang dari B Ya, berarti benar ya A dari B Atau Apakah A sama dengan B Salah Jadi, yang namanya adalah Yang benarnya Jadi, ini adalah nilainya Adalah True Oke, jadi itu untuk Penggunaan Relasi ini bisa digunakan Dan penggunaan Selection Jadi, dengan cara Misalnya Menentukan kondisi Ya, kondisinya Ya Oke Sekian ya Video Video pembelajaran OOP Ya, untuk Penggunaan Operator Nasional Ya, sampai ketemu lagi Di video berikutnya Itu Penggunaan Operator Kondisional Atau Logika Selamat menikmati Selamat menikmati